Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengungkapkan komunikasi dalam kebijakan moneter negara maju seperti The Fed dipastikan akan tetap terbuka untuk mengantisipasi dampak lanjutan pada negara-negara lain di dunia. Dalam pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors Presidensi G20 Indonesia, Peri Warjio mengakui para peserta sepakat bahwa kesiapan sistem moneter internasional untuk mengantisipasi dampak normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju perlu diperkuat. Hal ini termasuk rencana kenaikan Fed Funds Rate dan juga terkait resiko yang berkaitan dengan gangguan mata rantai supply global. Dalam pembahasan arsitektur keuangan global, G20 telah sepakat bahwa normalisasi kebijakan harus dilakukan secara terukur, terencana dan dikomunikasikan dengan baik, guna mendukung stabilitas makroekonomi dan keuangan global. Dan dari negara-negara maju yang melakukan normalisasi kebijakan khususnya moneter, yang tadi saya sampaikan G20 berkomitmen untuk menerapkan normalisasi kebijakan moneter yang well calibrated, dikalibrasi secara baik, well planned, terencana secara baik, dan juga dikomunikasikan dengan baik. Tentu saja sesuai dengan kondisi masing-masing negara berkembang. Terima kasih telah menonton!